Intro Sejumlah pemain keturunan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala FF 2020 Yang dilangsungkan dari 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 Namun guys, belum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like dan subscribe Biar kalian enggak ketinggalan berita-berita terbaru dari sepak bola tanah air maupun luar negeri Ya, namun pemain-pemain keturunan ini bisa memperkuat timnas Indonesia jika memenuhi satu syarat Yakni mendapat panggilan dari pelatih timnas Indonesia Sinta Yong Seperti yang pernah diungkap sekjen PSSI Yunus Nusi Pemanggilan pemain keturunan berdasarkan kebutuhan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri dan pelatih timnas Indonesia Jika tidak ada rekomendasi dari Indra Syafri dan Sinta Yong PSSI tak bergerak untuk menaturalisasi si pemain Naturalisasi itu kebutuhan tim yang direkomendasikan pelatih dan Direktur Teknik Bukan kebutuhan PSSI, pengamat atau netizen selama pelatih tidak memberikan rekomendasi apa yang harus PSSI naturalisasi Kata Yunus Nusi saat hadir di program spesial dialog hasil kerjasama Okeson dan Sportstar.id Namun jikapun mendapat panggilan tak ada jaminan si pemain bakal dilepas sang klub Sebab jadwal Piala FF 2020 berbarengan dengan kompetisi sepak bola di Eropa Meski begitu tak ada salahnya, usaha lebih dulu ketimbang tak sama sekali Berikut 5 pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Shane Pettinema di Viking FK Shane Pettinema yang kini bermain bersama Viking FK di Liga Norwegia Pernah mengutarakan keinginan untuk membela timnas Indonesia Jelas kehadiran pemain bertinggi badan 180 cm ini di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia sangat dibutuhkan Elkan Bagot di Weston U23 Sempat menolak gabung timnas Indonesia pada Juni 2021 Bukan berarti Elkan Bagot tak lagi tertarik membela skuad Garuda Sekjen PSSI Yunus Nusi sempat mengatakan bahwa komitmen Elkan Bagot untuk timnas Indonesia masih sama Sadie Walsh di Cafe Mansland Kehadiran Sadie Walsh dan Shane Pettinema membuat sisi pertahanan timnas Indonesia dijamin kuat Baik dalam menyerang maupun bertahan Sama seperti Shane Sadie Walsh yang bisa mentas sebagai fullback kanan Sejauh ini dari 6 penampilan di Liga Belanda 2021-2022 Ragnar Orat Mangun belum mencetak gol Namun melihat kelincahan Ragnar Orat Mangun di sisi sayap Hanya masalah waktu bagi Ragnar Orat Mangun untuk membuka keran gol maupun asis Jadi dari sekian nama di atas Pemain mana yang paling Anda harapkan dapat memperkuat timnas Indonesia Di Piala AFF 2020 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton